Halo, nama gue Firly Yoga Pratama, dan lo lagi nonton What's Up. Seperti yang kita tahu nih, musisi favorit gue, Artic Monkey, bakal dateng ke Indonesia. Dan karena gue fans beratnya, ini dia cerita dibalik pemotretan cover album debut Artic Monkey yang ikonik banget. Siapa sih yang belum pernah lihat cover album debut Artic Monkey yang whatever people say I am, that's what I'm not, yang ikonik banget ini. Tapi pada tahu nggak siapa sosok pria yang ada di cover album Artic Monkey itu yang sedang menghisap rokok? Kira-kira pada tahu nggak teman-teman? Sosok cowok yang ada di dalam cover album debut Artic Monkey tersebut adalah Chris McClure. Yang kebetulan temenan dengan para personil band asal Sheffield Inggris tersebut. Yaitu Artic Monkey. Nah, waktu itu Chris yang masih berstatus mahasiswa, dapat tawaran nih dari basisnya Artic Monkey, Bang Endi. Kita sebut Bang Endi. Bang Endi Nicholson. Dan Bang Endi Nilkesen ini bilang kalau mereka lagi nyari sosok pria untuk dijadikan art. Nah, ya bahkan Chris McClure-nya sendiri pun bahkan nggak tahu kalau ternyata fotonya dia yang bahkan dijadikan cover album. Nah, tentunya juga Chris bahkan nggak kepikiran juga kayaknya kalau wajahnya bakal jadi seterkenal sekarang. Nah, cowok berkemeja putih yang juga vokalis di band The Violet itu cerita kepada The Guardian pada 2016 silam tentang bagaimana akhirnya permotretan itu terjadi. Waktu itu mereka bilang, sana lo minum, seneng-seneng deh, ntar balik pas tengah malam. Nah, mereka tuh ngasih segepok uang tunai katanya, ratusan pound. Karena masih muda ya kita manfaatin uang itu, sebaik mungkin. Itu kata si Chris McClure. Nah, ngelanjutin kisahnya, waktu itu balik udah jam 2 pagi katanya. Ada tempat di bawah bar dan mereka tuh foto di sana. Cuma Chris McClure aja yang duduk di bangku. Dan mereka ngasih lebih banyak minuman lagi sampai bahkan si Chris McClure-nya sendiri muntah. Akhirnya katanya burem deh semua. Nah, terus foto yang kalian lihat ini nih hasilnya, itu jepretan fotografer Aleksandra Wolkovich pada suatu malam di Korofabar di Liverpool. Nah, sedangkan di 2021 kemarin, itu Chris sempat nge-tweet tentang album Whatever People Say I Am That's What I Am Not. Dia nge-tweet gini. 15 tahun album yang luar biasa. Ketemu sama orang-orang hebat sejak saat itu. Bener-bener setelah pengambilan foto gue itu. Itu tulisnya di Twitternya. Nah, jadi itulah demikian. Sejarah kecil terjadinya foto ikonik di album cover debutnya Arctic Monkey yang Whatever People Say I Am That's What I Am Not. Nah, kalau gue mau nanya, lagu favorit lu pada di album Arctic Monkey yang Whatever People Say That's What I Am Not ini kira-kira apa? Nah, kalau gue, kalau bisa dibilang lagu favorit sih, susah ya karena album debutnya Arctic Monkey itu salah satu album terbaiknya Arctic Monkey sih setelah album keempatnya yang Arctic Monkey. Cuma kalau disuruh milih lagunya, mungkin gue bakal pilih yang I Bet That You Look Good On The Dance Floor, Terus When The Sun Goes Down, sama yang paling favorit buat gue sekarang itu Mardibum sama A Certain Romance. Dan sekian fakta soal Arctic Monkey. Gue Firdy Yoga Pratama, sampai ketemu di WhatsApp selanjutnya. Sub indo by broth3rmax